Halo semua, balik lagi dengan gue Muzal Oke, jadi pada video kali ini teman-teman Yap, gue bermain game Last Day Rule Survival Oke, jadi seperti yang kalian lihat disini Ternyata ini gue agak kaget waktu pas di menu loginnya Kenapa mirip Utopia Origin Dan kalian bisa lihat di pojok kiri itu Ada yang seperti TMT Ternyata mirip juga dengan Utopia Origin Pas gue cek lagi, waduh ternyata nih game pengembangnya Hero Game Sama seperti juga game Utopia Origin Oke, disini ada banyak server ya Kalian bisa lihat, tapi beda sama server ranket Kalau server ranket ini nih Ada beberapa item yang memang terkunci Jadi kalian harus dapatkan planenya dulu untuk membukanya Lalu, ada juga server-server yang biasa Itu kalian gak perlu membuka-buka lagi plan Kalian langsung mendapatkan semua akses untuk membuat item Jadi kalian tinggal mencari bahannya Oke, jadi yang pertama itu Disini juga gamenya ada semacam Kayak restart gitu ya Jadi dikasih waktu 15 hari Siapa yang poin paling banyak Dia yang menang Jadi nanti diambil 10 yang terbesar Dia yang menang Dan, yap, ada 100 orang disini Jadi cuma diambil 10 terbesar Oke Jadi disini kalian bisa lihat Tapi gue mainnya di ranket Karena gue lebih suka yang menantang Oke Gimana sih untuk dapetin poinnya Oke Untuk dapetin poinnya Kalian bisa Menghancurkan helikopter Nanti di bagian pojok kanan atas itu Ada semacam 3 lambang Disitu ada Lambang kapal Lambang helikopter Dan juga kayak airdrop Nah disitu Jadi kalian 3-3 itu kalian bisa dapetin poinnya Lalu yang kedua Kalian bisa juga dapetin poin Sekitar dari jam 7 sampai jam 12 malam Itu kalian harus Hancurin rumah orang Kayak nyolong gitu ya Jadi kalian bisa nyolong rumahnya orang disini Jadi kalian membuat rumah Membuat item-item segala macam Lalu kalian bisa nyolong rumahnya orang Disini juga max team Cuman 4 orang ya Tapi kalian bisa bikin banyak Dengan cara membuat clan Gimana sih cara membuat clan Kalian bisa lihat Kalian klik aja di menu sebelah kiri itu Nanti Ada semacam dia bilang koloni Nah itu Itu koloni juga maksimal Cuman sampai 10 Dan disini kalian bisa lihat di map Ada yang menu-menu yang warna kuning itu Nah itu menu kuning adalah Semacam area Area dungeon gitu ya Jadi ada area yang benar-benar Penuh dengan Apa ya zombie Area yang Apa sih dibilang Radiasi ya Penuh dengan radiasi Jadi Kalian harus Memakai masker anti radiasi Untuk bisa masuk ke sana Kalau seandainya kalian masuk ke sana Tanpa masker radiasi Nanti darah kalian bakalan berkurang Disini juga kalian bisa bikin motor Mobil Helikopter Oke Jadi kalian bisa bikin rumah Bisa begal Oh ya disini juga Kalian bisa lihat Jadi kalau seandainya macam kalian offline di luar rumah Atau kalian semacam udah selesai main Kalian offline Itu nanti player kalian Bukan hilang Tapi tertidur Di area sini Jadi contohnya kalau kalian offline nya di luar rumah Otomatis nanti karakter kalian tertidur di luar rumah Dan Dalam rentang waktu sekitar Sepuluh menit ya mungkin Mungkin sekitar sepuluh menit Kalau seandainya kalian Masih offline disitu Kalian bisa dicuri Ditif Jadi nanti kalau seandainya kalian lihat ada Orang yang tertidur Itu kalian hamperin aja Hampiri aja Kalian hampiri Terus nanti Kalian bisa mencuri Barang-barangnya dia Jadi yang di tas segala macam Kalian bisa nyolong ya Terus kalian bisa buat senjata Ini kalian bisa kill player lain Terus nanti Kalau seandainya Setelah kalian kill Kalian juga bisa dapetin loot nya Oke ini game asli seru banget Gue baru main Tiga hari Udah ketagihan Kampret anongi game Ya memang sih Game-game Yang kayak gini yang gue cari Ya sambil menunggu Re-evolve ya Oke Disini juga kalian bisa pasang Kode pintu Itu kalian bisa lihat di bagian pintu Ada semacam kode Itu Hanya orang-orang yang tahu aja Yang bisa Masuk Tanpa harus menghancurkan pintunya Tapi kalau seandainya kalian gak tahu Kalian salah memasukkan kode Nanti darahnya kalian berkurang Terus Gimana sih Caranya Biar Kita memasukkan kode Kita gak tahu kode Tapi gimana caranya Biar masuk Ya itu Kalian hancurin Rumahnya mereka Nah ini kalian bisa lihat Ada area-area kuning Area-area Penuh dengan radiasi Bio research lab Segala macam Itu semacam dungeon ya Jadi di dalam situ Ada berbagai macam Loot Ada plan Ada rangka helikopter Dan rangka motor Semua yang masih terkunci-terkunci Plan-plannya Kalian bisa dapetin Asli keren banget ini game Oke Untuk sekarang Kalau gue lihat Ini game Gak ada yang namanya Pay to win Oke Gak ada Disini kalian bisa lihat juga Ada namanya Map trade zone Nah Di map trade zone ini Area Untuk kalian jual beli Item Tapi kalian Kalau seandainya Capek juga kesana Kalian bisa bikin Itemnya kalian sendiri Terus kalian menjual Itemnya kalian Nah Itu Untuk Kalau kalian mau Menjual-menjual Atau membeli item Tapi Kalau seandainya kalian Belum memiliki barang Nah dan kalian ingin beli Kalian pergi ke trade zone Itu area Udah Safe Jadi Biar kalau Ada yang tembak-tembak kalian Disitu Aman Itu safe zone disitu Tapi Setelah keluar dari situ Bisa mati kalian Kalau tembak Oke Terus Yang kedua Ada namanya Sleeping bag juga Jadi kalau Seandainya kalian mati Kalian bisa Itu ya Respond di sleeping bag Nah Lalu Kalau seandainya kalian Setelah membuat rumah Kalian harus memiliki Kabinet Kabinet itu Untuk apa Dia itu semacam Pajak rumah ya Kalau seandainya kalian Tidak menaruh Barang yang Diminta sama kabinet Otomatis nanti Rumah kalian Bakalan hancur Jadi kalian membutuhkan Kabinet Agar rumah kalian Tetap utuh Itu kabinet itu Inti dari rumah Oke Itu saja untuk video kali ini Jangan lupa Like Subscribe And share ya teman-teman Buat kalian yang ingin Mabar Kalian bisa Download dulu Terus kalian Nanti Terakhir Masuk di Server Ranked 603 Aja ya Terus nanti disitu Kalian bisa Kasih komentar Untuk nicknya kalian Biar gue add Biar nanti gue masukin ke clan Jadi Kalau seandainya kalian Udah masukin ke clan Kalian gak bisa Kill lagi Player yang sesama Sesama tim Tapi kalian bisa Kill Player-player lain Oke Gue ingatkan kembali Kalau seandainya kalian Mau begal rumah Lebih bagus Sekitar jam 7 Sampai 12 malam Biar kalian mendapatkan Juga yang namanya Poin Oke Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.